Halo Asamnas, nama aku Maria Nggak terasa udah bulan Agustus Dan bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Seperti biasa, aku males Basah-basih, kita mau langsung aja ya Hari ini aku mau pakai Koi Coloring Brush Penku Terutama yang warna merah dan warna abu-abu Terus untuk notebooknya Masih sama, aku pakai ini Aku lupa beli di toko apa namanya Nanti aku kasih linknya aja ya Nah ini adalah dua warna yang dominanku pakai 17an nggak bisa lepas Dari upacara bendera ya kan Nah hari ini aku mau berbagi 5 fun facts tentang Hubunganku dan upacara bendera Kalian siap? Nah ini bentar aku lihat dulu Apakah nembus ke belakang apa enggak Karena warna merahnya suka nyesep gitu guys Oke disini aku bikin bendera-bendera Di atasnya gitu Dan aku pakai yang warna merah Sama warna abu-abu Oke kalian siap untuk mendengarkan 5 fun facts tentang aku dan upacara bendera Yuk cus Fun facts nomor 1 Aku suka upacara bendera hari Senin Nggak nyangka kan Biasanya kita nggak suka ya Tapi aku tuh suka banget Karena kenapa? Hari Senin itu dia beda dari hari lainnya Karena ada upacara Biasanya hari lain kan 8 mata pelajaran Tapi kalau kita upacara Jadinya cuma 7 Lumayan Sebelum lanjut ke fun fact nomor 2 Disini aku pakai Micron Ini yang ukurannya 0,3 Untuk bikin garis tepinya Karena aku pengen Bulan ini Kok hari ini? Bulan ini tuh kayak kartun banget gitu loh Kan yang kemarin-kemarin Tema-tema BTS nih Nah sekarang aku kembali ke selera asal Benderanya nggak bisa hitam putih ya Kalau hitam putih ntar aku makan keji buta gitu Nggak mau warnai sama sekali Jadi disini aku pakai warna abu-abu Terus yang di atasnya Aku kasih tulisan Agustus Apakah kalian siap untuk fun fact nomor 2? Aduh Yang nomor 2 ini adalah Pernah Dan Langganan pingsan saat upacara bendera Ya sebenernya sih Kalau pingsannya nggak sering banget ya Cuman aku beberapa kali tuh pingsan Awalnya kelas 5 SD Aku ikutan festival drum band Dan itu dari salah tiga Kami perjalanan ke Semarang Dan di Semarang itu di stadion gedik gitu Aku udah nggak inget namanya apa Terus disana upacara dulu kan Untuk upacara pembukaan acaranya gitu loh Terus Nggak tau gimana Tau-tau tuh aku kayak lemes gitu Abis gitu tuh kayak gelap Nggak bisa lihat apa-apa Ya udah deh Terus langsung brok gitu Aduh malu banget Nah tapi Itu tuh keterusan guys Sampai aku SMP dan SMA Aku masih sering Pingsan Terus ya gitu deh Langganan ke UKS Ya ampun Oke Next di halaman title ini Nggak seperti biasanya ya Disini aku tambahkan kalender di depan Aku juga nggak tau kenapa Kayaknya aku mau nyari quote Yang ada hubungannya dengan pahlawan Atau hari kemerdekaan Tapi aku nggak nemu Jadi yaudahlah Aku kasih tanggalan aja di depan Plus di bawahnya itu ada bendera-bendera Supaya lebih hype gitu Oh iya Tinta warna merah yang aku pakai Untuk nulis tanggal di hari minggu itu Adalah Joiko Noi Kenko Diamond Hearts Yang warna merah Yuk lanjut ke fun fact yang nomor 3 Aku sering jadi petugas upacara bendera Aku sering jadi petugas upacara bendera guys Aku pernah jadi pengibar bendera Waktu SD SMP Aku ngapain ya Kalau nggak salah aku baca undang-undang deh Aku lupa Terus aku juga pernah Jadi yang baca undang-undang dasar 45 Sama waktu SD juga nih Jadi dirigen Wah seru banget sih Kalau kalian pernah jadi apa nih Petugas apa gitu Atau yang main suling Biasanya kan kita ada ya Yang main musiknya gitu Atau di sekolah kalian nggak ada I don't know Tell me in the comments below Kalian denger nggak suara motor Barusan ya ampun kenceng banget Jadi aku tuh pindah tempat nih guys Sehari ini aku pengen VO di kamar aja Dan memang dari kamar ku tuh Suara motor kedengeran banget gitu Nah biasanya aku kan di ruang kerja di belakang nih Kalau di sana lumayan tenang Gak apa-apa ya Lanjut ke cerita tentang petugas upacara bendera nih Ada satu yang aku pingin banget Dari dulu tuh Nggak kesampaian sampai sekarang Adalah jadi MC-nya Kalian tau kan Yang membacakan urutan acaranya Itu abis ini apa Abis itu apa Kayak gitu Itu aku dari dulu pingin banget Tapi nggak pernah dipilih Untuk jadi petugasnya Hmm sedih banget Nah kalau kalian apa nih Ada nggak salah satu petugas yang kalian pingin Tapi nggak pernah dipilih untuk jadi petugasnya Komen di bawah ya Kita udah sampai di halaman kedua bullet journal kita nih Nah disini aku bawa tema Lomba-lomba untuk 17an Lomba makan kerupuk adalah salah satu lomba kesukaanku Aku nggak tau apakah pernah menang apa nggak Kayaknya nggak pernah deh Tapi aku selalu ikut Karena gimana ya Nggak rugi kan Kita dapet makanan Meskipun cuma kerupuk Tapi juga seru sih Maksudnya kalau misalkan pun kalah Itu nggak malu-malu amat gitu Tapi sebenernya aku ikutan lomba 17an Itu emang cuma biar seru aja sih guys Kalau menang ya Untung Seneng gitu Tapi kalau misalnya kalah Yang penting seru aja gitu Sama tetangga Sama temen-temen Pokoknya biar nggak diem doang gitu loh You know Kalau kalian lihat tadi di halaman pertama Ada lomba balap karung kan Itu juga permainan yang aku suka tuh Dan kayaknya dari tahun ke tahun Permainannya tuh makin macem-macem ya Makin seru-seru gitu Kalau kalian paling suka ikutan lomba yang apa guys Dan kalian pernah menang apa nggak Komen di bawah ya Sebelum aku lanjut ke fun fact yang nomor 4 Disini aku bikin gambar yang mengingatkan tentang 5M Karena kan kita sekarang masih dalam suasana pandemi gini ya Dan ini menjadi pengingat buat aku Supaya terus melakukan protokol kesehatan Ini adalah pengingat buatku sendiri Karena gimana ya I cannot afford to get sick these days guys Aku nggak boleh sakit hari-hari ini The only way to survive itu ya Sehat gitu Dan aku nggak bisa mengandalkan orang lain Kalau aku nggak melakukannya sendiri Dan 5M ini adalah sesuatu yang bisa aku kerjakan sendiri ya kan Aku bisa ingetin diriku sendiri kayak gitu Aku juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan bela rasa Bela sungkawa Untuk teman-teman yang mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihinya Dan juga aku turut bersedih ya Untuk teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan Aku berdoa Aku berdoa supaya semua ini segera berakhir dan kita bisa normal lagi kayak dulu Kita mau lanjut ke fun fact yang nomor 4 ya Sebelumnya aku mau cerita dulu disini Aku pakai sakura koi water color Wait what? Sakura koi coloring brush pen maksudnya Yang warna pink ini untuk bikin tanggalan disitu Oke yuk lanjut lagi ya Di halaman ini aku bikin rencana mingguan Atau biasa dibilang weekly planner Dan disini aku bikin 7 hari aja Karena nanti biasanya hari-hari berikutnya itu Aku bikin lagi gitu guys Untuk sekarang aku biasanya cuma bikin halaman pertamanya aja Untuk halaman berikutnya biasanya ya silahkan aja gitu kan Terserah sama kreasi kalian sendiri Fun fact yang nomor 4 Ini terjadi pas aku masih SD guys SD ku adalah SD katolik Dimana mereka biasanya kan sangat-sangat disiplin ya Jadi disini itu aku tiap hari Senin pagi selalu menangis rewel Karena dasi sama topiku itu hilang Padahal kalau kita upacara bendera pastikan harus pakai Jadi buku sering jengkel gara-gara aku tiap pagi itu nangis duluan guys Nyari indah sih emang ditaruh dimana Ayo siapa yang kayak gitu juga Aku mau lanjut ke fun fact yang terakhir atau yang kelima ya Jadi aku tuh paling kesel kalau ada yang ribut sendiri saat upacara Atau bahkan yang males-malesan guys Alasan yang pertama tentu aja kenapa kalian males gitu Padahal kan kalau kita upacara bendera Berarti kita dapat diskon guys Nggak usah duduk di kelas untuk pelajaran Menurutku itu udah diskon tersendiri Yang kedua adalah Upacara itu kan kita cuma berdiri doang kan Paling juga satu jam Nggak lama Dibandingkan para pejuang dulu Mereka mesti berjuang melawan musuh Dimana nyawanya sendiri bakalan Ya kita nggak tahu kapan bakalan mati gitu kan Mereka pegang bambu runcing lah Mungkin senjata Dan melawan benar-benar penjajah Kayak gitu Kita loh cuma berdiri satu jam doang Masa iya nggak bisa sih Coba kalau disuruh milih Kalian milih hidup di masa lalu Berjuang melawan penjajah Yang mungkin ntar sore Atau nanti malam Atau besok Kalian bisa aja mati Kena tembak Atau berdiri doang Satu jam Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Kan karena mereka juga nih Kita sekarang bisa Sekolah dengan nyaman Kita bisa punya pekerjaan Yang kita idam-idamkan Iya nggak sih Ya semoga setelah nonton videoku ini Kalian jadi nggak bersungut-sungut lagi Kalau harus Upacara bendera Selama satu jam Hehehe Just enjoy it Terakhir disini Aku bikin gambar Anak yang lagi main egrang Kalian bisa nggak Aku suka sebenernya Mainan ini Dan abis ini Aku akan Hapus pensilnya Ngapain disitu Ngapain disitu Kamu kayak musang Hehehe Nggak terima Dibilang musang ya Ngapain disitu Kuar Iiii Iseng Jadi aku tuh kaget guys Di luar Malem-malem Tiba-tiba ada gerupuk-gerupuk Ternyata si Milo Mainan ember Ini adalah title page-nya Aku suka banget Dan dua anak di depan itu Lagi balap karung Entah siapa nanti yang menang Terus di halaman keduanya Ini adalah monthly spread-nya Ini harus selalu ada Di bullet journal-nya aku Dan aku seneng banget Sama ini Bersih Seperti biasa Dan kolomnya Bisa aku pakai Secara maksimum Karena tanggalannya Udah disitu ya kan Ada yang Main Main lomba makan kerupuk Sama Prokes 5M Yang menjadi pengingatku Terus di halaman terakhirnya Adalah rencana mingguannya Kalian bisa contoh ini Karena ini gampang banget Dan kalau kalian post di instagram Kalian tag aku ya Sekali lagi Dirga Hayu Indonesia Ku Yang ke-76 Dan semoga kita semua Selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan Sampai jumpa lagi Thank you so much Bye Mio Masuk Hayu Masuk makannya Ya Tuhan Sempat aja Masuk Masuk